Singapura resmi ambil peran dalam pengembangan ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas.com, hal ini ditandai lewat penanda tanganan nota kesepahaman, MO, antara otorita IKN, OIKN, dengan Center for Liveable Cities, CLC, Kementerian Pembangunan Nasional Singapura untuk mengembangkan kota layak huni di IKN pada Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023. Penanda tanganan tersebut dilakukan oleh Kepala OIKN Bambang Susantono dan Menteri Pembangunan Nasional Singapura Desmond Lee, di sela-sela leaders retreat antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long di Singapura. CLC merupakan sebuah organisasi di bawah Kementerian Pembangunan Nasional Singapura, dan berpengalaman dalam membagikan pengetahuan tentang pembangunan kota-kota layak huni dan berkelanjutan di dunia. Menurutnya, kerjasama dengan organisasi terkemuka seperti CLC akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut, serta mewujudkan IKN sebagai kota untuk semua. Sementara cakupan kerjasama yang akan dilakukan, antara lain pengembangan kota pintar dan kota hijau, transportasi terpadu dan pembangunan infrastruktur, pembangunan komunitas yang tangguh dan inklusif. Lalu melakukan perencanaan kawasan urban berkepadatan tinggi, manajemen panas dan kelembapan, serta langkah-langkah mitigasi dan adaptasi dalam perencanaan dan pembangunan urban. Dalam kegiatan yang sama, diumumkan juga penyampaian surat pernyataan minat, letters of intent, dari 20 perusahaan di Singapura untuk berinvestasi di IKN. Beberapa perusahaan yang dimaksud, antara lain Quantum Power, BG dan E Group, Aries Investment Management, Orman Capital, Singtel, Yogrin, SPIC, Re-Sustainability, World Lands Transport, dan Mustafa. Selain itu, terdapat pula Sembekop Energi Indonesia, ST Engineering, Capital World Limited, CICC, Lesson Group, Scantik, YCH, SBS Transit, King One Core, HMI Group, LHN Group, Evan Group, BOWER, dan WENERGY Global. Sebagai informasi, Mo dengan Singapura ini merupakan memorandum pertama antara OIKN dengan kementerian negara lain, G2G. Terima kasih telah menonton!